kemudian struktur berikutnya struktur fungsional ya ya struktur fungsional kita skip saja langsung saja kita masuk ke yang kontemporal ini boleh dikatakan desain umum yang lebih modern dibandingkan yang tradisional ada dua macam yang pertama adalah struktur tim nah struktur tim ini adalah desain dimana seluruh organisasi berisikan tim-tim yang melakukan pekerjaan-pekerjaan organisasi tidak ada lini manajerial dari atas ke bawah karena itu pemberdayaan tim sangat penting nah tim ini bebas mendesain pekerjaan yang penting hasilnya itu baik mencapai sasaran pada perusahaan-perusahaan besar struktur tim dipadukan dengan struktur fungsional atau divisional cara ini dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan fleksibilitas tinggi yang sulit dilakukan dengan pendekatan tradisional mengingat adanya birokrasi yang tinggi itu salah satu beberapa ciri dari struktur tim nah berikutnya untuk desain organisasi yang modern adalah struktur matrik and proyek matrik dan proyek nah struktur matrik adalah struktur organisasi yang menempelkan spesialis-spesialis dari departemen berbeda untuk bekerja pada satu atau lebih proyek yang dipimpin oleh manajer proyek hal kelima yang perlu diperhatikan dalam pengembangan organisasi adalah opsi-opsi desain organisasi berorientasi pada pasar nah ada beberapa opsi atau pilihan ada satu dua ada tiga opsi desain organisasi yang pertama desain berpusat pada produk desain ini dipilih apabila bauran produk memerlukan perhatian khusus sistem ini mendelegasikan tanggung jawab terhadap kinerja produk serta koordinasi jelas atas berbagai fungsi bisnis untuk menyukseskan produk jadi pusat dari organisasi ini desain organisasi ini adalah produk bagaimana produk ini baik bagaimana produk ini bisa sukses di di pasaran kemudian desain yang kedua adalah desain berpusat pada pasar pernikatan ini dilakukan apabila perusahaan memiliki lebih dari satu pasar sasaran dan konsumen merupakan faktor penting dalam mendesain organisasi pemasaran berikutnya yang ketiga yang terakhir adalah desain matrik divisi atau fungsi apa saja dapat dipadukan namun dalam organisasi pemasaran desain matrik umumnya menggunakan perpaduan antara wilayah dan produk resiko resiko desain seperti ini adalah adanya tumpang tinggi tanggung jawab pelaporan dan kegiatan tumpang tinggi tersebut dapat dihindari dengan melakukan pembagian kerja manager penjualan bertanggung jawab untuk volume dan pertumbuhan penjualan pada wilayah masing-masing sementara itu manager produk produk mengkoordinasi kegiatan lain seperti misal iklan riset pemasaran produk dan lain sebagainya jadi itu inti dari desain matrik nah kita masuk ke tahap kedua yaitu implementasi dan pengendalian strategi pemasaran implementasi menyangkut empat hal yang pertama adalah kegiatan apa yang mau diimplementasikan atau what yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan how bagaimana yang ketiga adalah siapa who yang keempat kapan dan dimana when and where nah itu yang perlu diperhatikan dalam proses pengimplementasian oh iya sebelum masuk ke ini evaluasi saya mau jelaskan juga ini ada beberapa komponen dalam proses pengimplementasian pemasaran yang pertama adalah tujuan yang diakini bersama atau share goals tujuan perusahaan komponen berikutnya adalah struktur pemasaran atau marketing structure berikutnya system and procedure sistem dan prosedur sumber daya people orang-orang leadership kemudian ada juga komponen lainnya oh itu aja ya jadi ada 22 3 4 5 6 ada 6 komponen yang perlu kita perhatikan dalam pengimplementasian kegiatan pemasaran yang pertama adalah tujuan eh ada tujuan maaf ada tujuan struktur sistem prosedur sumber daya people dan leadership nah ini komponen yang perlu diperhatikan dalam proses pengimplementasi kegiatan pemasaran nah ada beberapa pendekatan terkait dengan implementasi pemasaran ada pendekatan perintah ada pendekatan perubahan ada pendekatan konsensus pendekatan berdaya yuk kita masuk ke bagian terakhir evaluasi dan pengendalian pemasaran kinerja aktual tentu sering berbeda pula dari kinerja yang ditetapkan masalahnya adalah kalau kinerja aktual lebih rendah kinerja maaf kinerja aktual tentu sering berbeda pula dengan kinerja yang ditetapkan masalahnya adalah kalau kinerja aktual lebih rendah kinerja sasaran menurut Feral masalah demikian biasanya muncul karena yang pertama strategi pemasaran tidak tepat atau tidak realistis sehingga kinerja aktual itu tidak bisa mencapai yang ditetapkan kemudian implementasi tidak tepat untuk strategi atau salah kelola jadi proses pengelolaannya yang salah dan yang ketiga memang karena faktor lingkungan baik lingkungan internal lingkungan dalam perusahaan atau lingkungan eksternal lingkungan di luar perusahaan nah pengendalian itu apa sih pengendalian adalah fungsi manajemen yang meliputi pemonitoran pembandingan dan pengoreksian kinerja aktual dengan suatu standar lalu mengambil tindakan manajerial yang sesuai jadi kita bandingkan antara kinerja yang seksual dengan yang dilancarkan nah menurut peral yang tadi saya sudah jelaskan ada beberapa alasan kenapa kok kinerja aktual itu hasilnya lebih rendah dari yang ditetapkan tadi pertama karena strategi yang diterapkan itu tidak realistis atau karena implementasinya atau proses pengimplementasiannya itu yang tidak tepat atau salah kelola itu ya atau yang ketiga alasannya karena memang lingkungan lingkungannya yang sulit begitu ya berubah cepat menurut headline Mark Sam Maggie dan Jaworski pengendalian pemasangan dari dari beberapa jadi pengendalian itu dibedakan jadi dua pengendalian formal dan pengendalian informal pengendalian informal adalah mekanisme yang didesain manajer pemasaran untuk memastikan implementasi strategi pemasaran yang berjalan dengan baik nah ini untuk pengendalian formal ini dilakukan pada proses input input ini pada saat apa ya pengendalian pengelolaan jadi pada saat saat pengelolaan awal gitu ya kemudian pengendalian pada saat proses dan yang ketiga adalah pengendalian output nah itu ya pengendalian jadi pengendalian formal ini ini benar-benar didesain oleh manajer pemasaran untuk memastikan bahwa strategi itu berjalan dengan baik nah tahapnya dipedakun pada saat tahap input tahap proses dan tahap output nah kita masuk ke pengendalian yang kedua adalah pengendalian informal nah pengendalian informal atau kontrol informal adalah mekanisme tidak tertulis dan berbasis berada di dalam diri karyawan yang mempengaruhi individu maupun kelompok karyawan secara tersembunyi atau melalui sikap kerja mereka di dalam mekan Terima kasih.